Oke, Halo Sob, jadi di video kali ini gue ingin share lagi nih ke kalian cara ubah tampilan homescreen di iPhone kalian jadi kayak gini coy. Nah oke coy, tenang aja ya, ini gak susah kok, nanti gue akan share nih ke kalian gimana cara buatnya. Nah oke, untuk yang pertama disini gue akan share nih ke kalian terlebih dahulu untuk setup homescreen di iPhone gue yang gue gunakan seperti apa dan ada apa aja coy. Nah kalau dilihat sekilas mungkin kelihatan agak rame ya, dan ada disini beberapa widget, tapi sebenarnya menurut gue setup yang kayak gini ini tuh udah lumayan efektif coy. Karena banyak hal yang bisa kalian lakukan hanya dari satu halaman ini aja. Nah kita awali dari yang paling atas terlebih dahulu, nah disini ada widget untuk menampilkan informasi hari, tanggal, dan informasi cuaca hari ini. Nah lalu kita lanjut ada widget untuk menampilkan persentase baterai, yang menurut gue secara tampilan widget ini lebih bagus aja gitu. Dan kalian juga gak jenuh dengan tampilan widget baterai bawaan iPhone yang gitu-gitu aja. Dan disebelahnya disini pun ada beberapa aplikasi ya yang cukup sering gue gunakan, seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan ini gue taruh di homescreen supaya gampang buat buka aplikasinya. Dan kenapa gue buat setup homescreen iPhone gue seperti ini, karena supaya gue bisa nih mengakses banyak aplikasi hanya dari satu halaman ini aja. Jadi gak perlu swipe halaman demi halaman buat cari satu aplikasi, karena sudah banyak aplikasi yang sudah ada di dalam halaman ini. Dan tentu aja gak semua aplikasi ya bisa dimuat dalam satu halaman ini. Tapi paling gak aplikasi yang sering gue gunakan ini bisa diakses dengan mudah disini coy. Nah kemudian kita lanjut untuk cara setup homescreennya coy. Nah disini gue cuma menggunakan ya satu buah aplikasi yaitu aplikasi Ouija. Nah dimana untuk aplikasi ini kalian bisa dilangsung aja undur lewat appstore kalian masing-masing. Dan untuk aplikasi Ouija ini gratis ya, tapi hanya untuk satu widget aja. Jadi kalau kalian mau menggunakan beberapa widget sekaligus dalam satu homescreen, jadi kalian perlu nih membayar seharga Rp79.000 untuk sekali bayar. Dan ini murah kok karena hanya satu kali bayar aja. Dan kalian pun bisa nih setup homescreen sesuka kalian. Dan kalian pun juga gak jenuh lagi gitu dengan homescreen bawaan iPhone kalian coy. Dan seperti yang gue katakan tadi ya, jadi yang gratis itu hanya satu widget aja. Yang menurut gue sih sebenarnya udah lebih cukup nih untuk ganti setup homescreen iPhone kalian. Nah kemudian kita lanjut ada dua nih cara untuk buat widget di aplikasi Ouija ini. Nah untuk yang pertama itu yang lebih gampang adalah dengan menggunakan template yang sudah ada di aplikasi Ouija ini. Nah nanti tinggal kalian customize aja sesuai keinginan kalian. Atau untuk cara yang kedua yaitu bisa juga nih kalian buat widget dari nol. Nah oke kita mulai aja nih dulu untuk cara yang lebih gampangnya. Yaitu dengan menggunakan template yang sudah ada. Nah sebelum kita masuk ke aplikasi widgetnya seperti biasa nih. Kalian tentuin terlebih dahulu nih wallpaper yang mau kalian pakai. Nah jika kalian ingin menggunakan wallpaper yang sama dengan yang gue gunakan. Untuk link download aplikasinya gue taruh ya di description box di bawah. Nah setelah kalian tentuin nih wallpaper yang kalian gunakan. Hal yang harus kalian lakukan adalah screenshot homescreen kalian di bagian kosong kayak gini coy. Jadi fungsinya ini adalah untuk membuat widget kalian nantinya jadi kelihatan transparan. Nah jika udah sekarang kita lanjut nih untuk buka aplikasi Ouija-nya. Dan langsung aja nih kalian masuk ke bagian tab manage. Kemudian kalian pilih setup transparency. Lalu kalian tinggal add aja nih wallpaper yang telah kalian screenshot tadi. Nah jika udah berhasil untuk selanjutnya kalian tinggal masuk aja ke menu explore. Lalu kalian bisa scroll aja sampai ketemu widget yang gue pakai ini. Lalu kalian tinggal import aja untuk widgetnya. Atau kalau kalian nih gak mau pusing nyarinya. Untuk link widgetnya juga gue sertakan ya di description box di bawah. Nah setelah itu hal yang harus kalian lakukan adalah edit widgetnya. Nah caranya adalah kalian tinggal masuk aja nih ke bagian tab manage. Lalu kalian tinggal pilih aja widget yang kalian import tadi. Lalu kalian tinggal pilih customize aja. Kemudian kalian pilih edit. Nah setelah itu nanti bakal muncul nih layer per layer dari widget ini. Jadi kelihatan detail banget ya. Mulai dari layar textnya yang kecil sampai ke yang besar coy. Jadi ini bisa kalian edit sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk tampilannya ini sebenernya udah dipahami kok. Jadi kalian gak bakal kebingungan. Dan buat gue pribadi hal yang mau gue ubah itu palingan cuma bagian textnya aja ini. Yang ingin gue ganti coy. Dan untuk lainnya ini gue lihat udah kelihatan bagus ya semua. Dan tinggal kalian confirm aja. Dan disini pun gue juga tambahin ya. Satu widget yang small untuk persentase baterainya. Dan gue rasa ini udah cukup. Nah untuk selanjutnya disini untuk cara masukin widgetnya coy. Nah untuk caranya tinggal kalian tap dan tahan lama aja di bagian homescreen kalian. Lalu kalian tinggal pilih aja tanda plus di pojok kiri atas ini. Lalu kalian tinggal cari widget. Lalu kalian pilih aja nih ukuran yang large. Nah nanti kalau misalkan udah kalian tinggal tap aja di bagian widgetnya ini. Dan tinggal kalian pilih aja deh widget yang telah kalian edit tadi. Lalu kalian tinggal pilih aja icon checklist di pojok kanan atas ini. Dan terakhir kalian tinggal pilih yes. Dan udah berhasil dibuat coy. Dan tak lupa juga nih gue masukin juga widget yang small yang udah gue import tadi untuk persentase baterainya. Lalu tinggal kalian customize aja nih posisi widgetnya. Dan so itu dia cara customize setup homescreen iPhone kalian supaya lebih fungsional, lebih menarik sesuai dengan selera kalian. Nah lebih banyak widget yang bisa kalian customize di aplikasi WG ini dibandingkan bawaan Apple coy. Walaupun yang bawaan Apple sendiri sebenarnya lebih akurat sih dalam menampilkan informasi dibandingkan aplikasi WG. Tapi menurut gue untuk aplikasi WG ini bisa nih bikin tampilan homescreen kalian jadi jauh lebih menarik. Nah kalau menurut teman-teman gimana nih kalian tertarik gak untuk customize homescreen iPhone kalian? Atau yang bawaan Apple aja deh biar gak ribet. Dan kalau kalian misalnya nih udah customize homescreen iPhone kalian boleh banget nih untuk share mungkin lewat DM Instagram atau mention gue di Instagram coy. Karena gue juga nih penasaran homescreen kalian seperti apa coy setelah menggunakan aplikasi WG ini. Always creative.